Halo guys, berjumpa lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia kali ini kita akan membahas salah satu protokol Tunnel di Mikrotik yaitu Great Tunnel ingin tahu lebih lengkapnya? simak baik-baik video kali ini dan yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami GRE adalah Generic Routing and Calculation jadi GRE ini akan melakukan Tunneling untuk Point-to-Point jadi ketika teman-teman mempunyai 2 site atau 2 buah perangkat yang berjauhan di kedua sisi itu bisa kita hubungkan dengan GRE Tunnel ini jadi untuk penggunaan GRE ini teman-teman harus memasang IP Optic juga di kedua sisi jadi contoh kasusnya ketika teman-teman mempunyai router di kantor pusatnya taruhlah di Jakarta kemudian router satu lagi itu di kantor cabang itu bisa di selain Jakarta jadi sangat tidak memungkinkan kita membuat jaringan wireless ataupun fiber otik solusinya bagaimana? kita bisa menggunakan GRE Tunnel ini sehingga nanti akan terbuat sebuah Tunnel di kedua sisi ketika sudah terbuat sebuah Tunnel otomatis kita lakukan routing dan juga nanti di kedua sisi bisa saling terhubung selain itu GRE Tunnel adalah salah satu Tunneling protokol yang cukup populer juga jadi untuk GRE Tunnel itu tidak hanya di produk Mikrotik selain Mikrotik itu juga ada jadi teman-teman ketika punya produk yang selain Mikrotik ternyata ada fitur GRE Tunnel teman-teman bisa terapkan juga GRE Tunnelnya tapi untuk konfigurasi yang lebih mudah sebenarnya bisa kita terapkan dengan Mikrotik selanjutnya untuk GRE Tunnel ini mempunyai perbedaan dengan Tunnel yang lain perbedaannya adalah dengan penambahan Header penambahannya itu sebesar 4 byte untuk Header khusus GRE-nya kemudian ditambahkan juga 20 byte IP Header setelah kita tahu informasi tentang GRE Tunnel dan contoh kasusnya kita akan coba untuk terapkan bagaimana konfigurasi nya kita sudah siapkan 2 buah Router untuk topologi nya bisa teman-teman cek di sebelah kanan saya kalau disini kita sudah siapkan 2 Router juga ini Router pusatnya dan ini Router cabangnya dan pastikan di kedua Router ini sudah bisa untuk internet termasuk untuk klien nya juga jadi kita sudah lakukan basic config dan kemudian di kedua sisi ini pastikan menggunakan IP Public juga karena nanti untuk konfigurasi Tunnel akan menggunakan IP Public kita akan melakukan konfigurasi setelah kita lihat topologi nya pertama kita pindahkan dulu ini saya pindahkan ke R1 nya sebagai R pusat kita lihat dulu nah untuk di kedua Router ini sudah saya lakukan juga konfigurasi basic jadi ketika kita sudah koneksi sudah bisa internet seperti itu kita buka kita coba cek juga untuk Router sendiri bisa ping belum ke internet sudah berhasil untuk ping ke internet jadi untuk Router sendiri sudah kita lakukan basic config jadi kita akan fokus untuk konfigurasi Create Tunnel nya untuk konfigurasi Create Tunnel kita bisa ke menu Interface kemudian kita cari yang tab Create Tunnel untuk Create Tunnel kita add kita tanda plus biru kemudian namanya ini bebas saya akan pilih nama Create to Range ini ke cabang untuk yang pertama ada yang namanya Local Address dan Remote Address kalau Local Address adalah IP yang terpasang di Router kemudian yang terpasang di R1 ataupun pusatnya kalau Remote Address adalah IP Public yang terpasang di sisi cabangnya yang akan kita dial ke situ jadi kita masukkan untuk Local Address untuk Local Address 10.1.1.2 kemudian untuk Remote Address 10.2.2.2 kalau teman-teman ingin menerapkan IP-side juga untuk tambahan keamanan kalau di Mikrotik itu mudah kita tinggal isikan parameter IP-side Secret di sini sudah kita Apply kemudian kemudian untuk di sisi R1 untuk membuat Great Tunnel sebenarnya cukup seperti ini jadi nanti kita akan pindah buat di sisi Client jadi nanti konsepnya pindah-pindah yang kita cabut di sini nanti kita pindah di cabangnya biar kelihatan bagaimana kalau sudah running saya coba lagi masukkan untuk di Router 2 juga sudah bisa ping ke internet juga jadi sama kita fokus ke GRI step nya juga sama 2 head ke pusatnya 10.2.2.2 kemudian 10.1.1.2 ini nanti ketika sudah kita isikan akan muncul tanda R ataupun running ini sebenarnya untuk Tunnelnya di kedua sisi sudah terbentuk tapi setelah kita buat Tunnelnya setelahnya kabelnya sudah menyambung kalau kabelnya sudah menyambung seharusnya kita kasih yang namanya IP address kita bisa tambahkan kita coba 192.168.100.24 ini interface nya kita arahkan ke interface GRI sebenarnya untuk pemberian IP juga harus kita terapkan di kedua sisi makanya saya akan pindah lagi pindah ke Router 1 sorry Router 1 pindah lagi tadi di kantor cabang pakai 101 di kantor 1 nya kita pakai 102 kita coba lihat juga di interface GRI apakah sudah R juga sudah running jadi kita tinggal kasih IP 192.168.100.2 slash 24 jangan lupa juga itu range oke sekarang kita tambahkan IP nya kita coba ping juga apakah sudah atau belum ping 192.168.100.1 sudah berhasil ping setelah kita tambahkan IP nya dari Tunnel yang sudah kita buat untuk menghubungkan yang di bawahnya untuk menghubungkan yang di bawahnya yang di bawah kedua Router kita tentu harus menggunakan Routing untuk Routing nya kita akan menggunakan Static Route saja kita akan menggunakan Static Route saja kita ke IP Routes kemudian destination address nya adalah tujuan IP yang di bawah R Cabang atau R2 192.16.1.0.24 untuk Gateway nya ini adalah IP Tunnel dari Gray nya 192.168.100.1 sudah sudah ditambahkan kalau sudah tetap kita harus tambahkan juga di R2 tambahkan Static Route kita pindahkan lagi oke kita ke sini oke ke IP Routes setiap nya sama tujuannya adalah ke IP yang di bawahnya R1 yang di bawahnya ini Gateway nya yang di bawahnya yang di bawahnya ini sudah berhasil untuk menambahkan routing ke network di R1 setelah kita tambahkan setelah kita tambahkan Static Route di R2 dan di R1 sudah kita lakukan Static Route kita akan coba ini untuk pengetesan seperti biasa kita bisa menggunakan pink atau tracer kita akan coba dulu menggunakan tracer kita isi untuk IP tujuan yang di bawahnya 253 disini untuk ketika kita tracer tujuannya ada di bawahnya R1 melewati IP dari Grid Tunnel kita coba pink juga oke caranya seperti itu sudah berhasil untuk pink dan tracer kita sudah tes berhasil itu tadi teman-teman konfigurasi untuk Grid Tunnel nya cukup mudah tapi ketika teman-teman ingin melakukan tunnel khususnya melalui internet usahakan menggunakan IP Public jangan lupa juga ketika teman-teman ternyata ingin menerapkan Grid Tunnel di Mikrotik khususnya teman-teman bisa beli produknya di Citraweb kita ada di website citraweb.com dan di Markle Place kesayangan teman-teman dengan nama toko Citraweb terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak video kali ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel youtube kami silahkan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami dan juga bagi teman-teman yang punya ide, kritik dan saran silahkan cantumkan di kolom komentar oke silahkan klik like juga dan share ke teman-teman yang lain sampai jumpa dan bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax